Halo gengs, thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Langsung aja ke poinnya, yaitu sebuah kisah dari pedalaman Australia yang terlihat sangat gersang dan tandus di mana seorang pemuda bernama Virgil yang secara diam-diam ikut menumpang di salah satu gerbong kereta kargo. Setelah turun, ia kemudian berjalan seorang diri menuju sebuah pemukiman kecil yang hanya diisi oleh tiga orang penduduk saja. Salah satu dari tiga orang itu adalah pria bernama Kane, seorang penyedia jasa transportasi di tempat itu. Virgil menggunakan jasa Kane untuk mengantarnya ke salah satu wilayah pedalaman Australia guna melamar kerja sebagai penambang bebas. Hal tersebut dilakukan atas dasar tekanan ekonomi dan susahnya mencari pekerjaan lain di pusat kota. Maka tak heran Virgil datang dengan bekal seadanya dan lebih memilih memesan jasa travel pada Kane yang jauh lebih murah dan bisa bayar belakangan. Walaupun banyak sekali hambatan dari segi pelayanan, contohnya seperti harus berhenti setiap dua jam sekali untuk mendinginkan mesin mobilnya yang sudah usur. Sepanjang jalur perjalanan ini, Virgil selalu berbagi cerita hidupnya kepada Kane yang sama-sama punya sifat terbuka. Kane juga tanpa ragu bilang bahwa ia ikhlas mengantarkan Virgil pergi bolak-balik walaupun ia belum menerima ongkos sama sekali. Atas ketulusan Kane, Virgil pun merasa simpati dan sesekali gantian menyetir mobil agar Kane ada waktu beristirahat. Namun lama berjalan, lagi-lagi kendaraan yang mereka tumpangi kembali ngadat di tengah-tengah padang pasir dan sudah tentu tidak mungkin ada bengkel yang buka di tempat macam itu. Namun untungnya, Kane si pemilik mobil sudah terbiasa dan hafal betul penyakit kendaraan tuannya itu. Sambil menunggu perbaikan, Virgil yang juga ganti oli malah tak sengaja melihat bongkahan batu yang nampak berbeda dengan bongkahan lainnya. Setelah didekati dan diamati lebih lanjut, ternyata bongkahan itu merupakan gundukan emas yang besar dan terkubur di sana tanpa ada yang pernah menyentuhnya. Bagaikan rezeki yang jatuh dari langit, tentu saja kedua orang itu tak akan menyianyiakannya begitu saja. Dengan semangat tinggi, Virgil dan Kane melakukan penggalian. Sekian lama mereka menggali, bongkahan itu belum juga bisa terangkat. Satu-satunya cara yaitu menariknya menggunakan mobil yang baru saja beres diperbaiki. Namun berbagai cara yang mereka lakukan, tetap saja tak membuat bongkahan emas itu bergeser sedikit pun. Hingga sore hari, mereka pun tak mendapatkan progres yang signifikan. Akhirnya diputuskanlah untuk mereka menginap satu malam di sekitar area itu. Malam itu, mereka masih terlihat santai saja menjaga daerah itu dari penglihatan orang lain. Sambil menghangatkan badan dari suhu gurun yang super dingin saat malam, mereka membayangkan betapa kaya rayanya mereka jika berhasil membawa pulang puluhan kilogram emas itu. Di tengah obrolan, Kane tiba-tiba muncul ide untuk pergi ke pusat kota mengambil alat berat, sementara Virgil ditugaskan tetap di sini guna menjaga harta karun temuannya itu. Tanpa ada protes apapun, Virgil menerima ide tersebut. Siangnya, mulailah mereka membagi tugas. Virgil terlebih dahulu diberi beberapa kaleng makanan, satu jeligen air, serta radio jarak jauh sebagai alat komunikasi dengan Kane selama ia pergi. Setelah kepergian Kane, kini mau nggak mau, Virgil harus menunggu sendirian di tengah padang pasir yang terik tanpa bantuan siapapun. Saat itu juga, ia langsung menutup kembali bekas galian untuk menyamarkan jejak sebelum Kane kembali. Ia juga memanfaatkan terpal yang ia ikatkan pada sebuah pohon kering sebagai naungan sementara dari sinar matahari. Sementara malamnya, seperti biasa, ia hanya duduk sambil menghangatkan badan di dekat api unggun sebelum ia tertidur pulas. Tak terasa malam yang sangat dingin pun terlewati. Perubahan suhu gurun yang ekstrim pada siang hari membuat daya tahan tubuh Virgil diuji. Ditambah lagi, kini persediaan air dan makanan yang semakin menipis memaksa Virgil harus mencari bantuan lain yang setidaknya apapun itu bisa ia manfaatkan. Beruntungnya, tak jauh dari lokasi itu, ia melihat sebuah bangke pesawat yang bisa ia gunakan sebagai tempat berlindung. Setelah cukup lama, ia merehatkan badan. Kemudian, ia berinisiatif untuk membawa beberapa lempengan pesawat itu kembali ke area sekitar bungkahan emas. Dengan susah payah, ia menyeret barang-barang itu dan tak butuh beberapa lama, lempengan itu ia sulap menjadi sebuah tenda kecil yang jauh lebih nyaman. Saat matahari mulai tenggelam, Virgil yang udah geregetan banget lihat bungkahan emas di depannya berniat mengambil potongan emas itu sebesar buah semangka saja. Virgil yang sudah tak kuat lagi menunggu lebih lama, kini ia mungkin berpikir realistis bahwa potongan emas yang ia bawa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bertahun-tahun. Namun saat ia akan cabut pergi, tiba-tiba Ken menghubunginya lewat saluran radio. Ken mengabari bahwa ia sedang OTW dan akan sampai di lokasi sebentar lagi. Virgil dilarang pergi dan disuruh lebih sabar menunggu. Singkat waktu, Virgil pun berhasil melewati satu malam lagi. Namun Ken belum juga tiba. Semakin hari, kondisi tempat ini semakin kacau dan membuat Virgil benar-benar kelaparan hingga ia harus gunakan seluruh naluri bertahan hidupnya. Situasi Virgil semakin diperparah saat di tengah penantiannya. Keberadaan Virgil kini diketahui oleh seorang pengembara wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Sebenarnya wanita ini bersikap cukup baik. Ia bahkan memberitahu Virgil bahwa terdapat oasis di ujung sana. Namun Virgil sama sekali tak berminat untuk pergi dari tempat itu. Sikap Virgil yang aneh itu membuat si wanita curiga. Ia merasa Virgil telah menyembunyikan sesuatu di area itu. Ia pun terus memaksa Virgil memberitahu rahasianya. Merasa terpojokan, Virgil yang hampir hilang kesadaran langsung saja membereskan si wanita dengan benda tumpul yang ia pegang. Hingga wanita itu tak mampu bangkit dan berakhir seketika. Virgil yang sedikit tak menyangka pun malah kebingungan apakah ia akan menguburkannya setengah badan atau membiarkannya sebagai makan malam para serikala. Namun ujungnya, Virgil lebih memilih untuk melakukan kermasi agar jejaknya tidak terendus siapa-siapa. Semakin hari, tiupan angin semakin kencang. Puncaknya Virgil harus berhadapan dengan badai pasir yang sangat dahsyat hingga membuatnya terpontang panting. Saat badai berlalu, ia pun terbangun dan harus menyaksikan tenda miliknya hancur di porak-porandakan badai. Disinilah Virgil mengalami titik tersulit dalam hidupnya. Ia terluka dan membuatnya masuk tahap halusinasi. Setelah ia tersadar, tiba-tiba ia dihampiri sosok wanita yang berparas mirip seperti wanita yang sebelumnya ia temui. Wanita itu datang mencari adiknya yang memutuskan jalan terlebih dahulu sebelum mereka terpisah. Tapi lagi-lagi Virgil tidak peduli dan menyuruh wanita itu pergi. Virgil kini kembali harus menghadapi gelapnya malam padang pasir dengan kawanan serigala yang sudah antri untuk merubungi Virgil yang sudah kepayahan. Yang cukup mengejutkan, ternyata Ken tidak benar-benar di perjalanan. Melainkan ia sudah berdiri mengamati Virgil dari kejauhan sejak beberapa hari lalu hingga detik ini saat Virgil tutup usia oleh kawanan serigala. Benar-benar representasi sikap seraka dua manusia saat diuji satu benda berharga di antara mereka. Namun yang tidak kalah dramatisnya, saat Ken tinggal satu langkah lagi mengambil emas itu, ia pun tiba-tiba terkena anak panas si pengembara wanita yang tadi Virgil temui. Dan film pun berakhir di sini. Sungguh ending yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita kali ini. Semoga bisa kita ambil sisi positifnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.